Kisah Inspiratif Letta Ayu, Anak Buruh Yang Sukses Jadi Pilot TNI AD Letnan 2 Cepen, K, Ayu, Esther, Han adalah pilot TNI AD yang punya kisah inspiratif. Wanita 25 tahun tersebut sukses mewujudkan cita-citanya untuk mengabdi pada negara meski sempat bertemu kegagalan dan datang dari keluarga sederhana. Berkat sosoknya yang pantang menyerah dan berprestasi, kini Ayu telah 2 tahun bertugas di Satuan TNI. Kisah sukses Letta Ayu sebagai penerbang helikopter TNI AD diangkat dalam akun YouTube Patriot Negara yang mewawancarai kedua orang tuanya. Dari Ayah dan Ibu Ayu Terungkap cerita mengenai wanita asal Pontianak tersebut yang mungkin belum banyak orang tahu. Lahir dari Ayah seorang buruh dan ibu yang mengurus rumah tangga. Ayu mengejar impiannya menjadi TNI setelah terpilih menjadi paskibraka di Istana Negara. Dulu masa kecil mungkin belum ada cita-cita tapi dia senangnya menyanyi. Waktu SMA sudah bergaul dengan anak-anak TNI, motivasinya dari situ. Kami mendukung apa yang disukai, dia punya prinsip kalau orang bisa mengapa saya tidak bisa, kata Ayah Letta Ayu. Rudy ketika ditemui tim Patriot Negara. Mengenai sosok Letta Ayu yang gigi juga didukung oleh sang ibu, Linda. Linda yang senang dan bangga anaknya masuk dalam satuan TNI itu mengaku Ayu memang giat belajar sejak dulu. Anaknya ingin belajar dan ingin tahu, ungkapnya. Setelah lulus SMA, Ayu masuk Akademi Militer meski sempat gagal sekali dan baru lolos di percobaan kedua. Ayu yang sempat menjadi security itu pun bertekad untuk jadi tentara dan mengatakan tidak ingin mencoba bidang lain. Kami tidak mengeluarkan uang karena dia pernah berprestasi ikut PAS Kibra 2012 di Istana Merdeka, dari situ dia bertekad untuk masuk TNI AD walau sempat gagal dan mengulang, kata Linda. Linda menekankan jika mereka tidak mengeluarkan uang untuk memasukkan anaknya ke Akademi Militer seperti yang sebagian orang sering mengira. Terlebih anaknya termasuk siswa berprestasi yang selain pernah ikut PAS Kibraka di Istana Negara, juga sempat mewakili Indonesia di Jepang dan mendapat sertifikat internasional. Tak heran saat lulus sekolah penerbangan, Ayu pun menjadi siswa terbaik. Anaknya menjadi pilot tentara, kedua orang ledda Ayu mengaku bangga tapi juga kadang khawatir. Mereka pun berpesan agar Ayu bisa menjadi TNI yang amanah dan wanita yang solehah. Sebagai orang tua kami ingin Ayu menjadi TNI yang amanah. Jadi perempuan yang solehah, di samping dia menjadi TNI. Dia harus menjadi perempuan yang baik. Harapan kami begitu, kata orang tua wanita kelahiran tanggal 15 Juli tahun 1995 tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.